Halo assalamualaikum guys welcome back my channel masih bersama dengan aku Lucy Asurya official terima kasih guys buat kalian yang udah subscribe channel aku dan buat kalian yang pertama kali datang jangan lupa guys untuk bantu subscribe-nya guys ya terima kasih guys oke guys masih dalam kotak-kotak reaction ya dan kali ini aku masih mereaction ya TNI Republik Indonesia ya NKRI disingkat TNI Indonesia Nah kali ini adalah video yang video yang best banget kemarin aku guys dari namanya aja ya Kok pasus lebih baik pulang lama daripada gagal di medan terang wow oh my god wow guys ya Oke semoga kita nggak mewet ya nontonnya ya guys kita masih masih kuat seperti bapak-bapak TNI yang begitu kuat banget ya kami luar biasa banget hidup kan yang tanpa ada status air mata pun udah kita langsung aja gaide dan di ini tuh di-upload sama obrolan cuma panas seperti apa videonya kita langsung aja ya guys check it out ini udah kayak berperang ya rasanya boom BAM BAP BATABAP BOOM PAU SEMBOYANYA GOY SOMBOYANYA GOY SOMBOYANYA BABAP BAY Ramad Awal Aduh Kopasus merupakan bagian dari komando Utama Kota Ma, tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan menembak dengan tepat pengintaian dan anti-teror dengan motonya berani benar berhasil, ngeri bukan motonya jangan bercanda-bercanda bos kalau bahas Kopassus ya kan tugas Kopassus adalah operasi militer perang, diantaranya direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh kombat sar anti-teror, advanced combat intelijen alias operasi intelijen khusus menyandang nama besar sebagai Kopassus rupanya tak mudah untuk bergabung dengan Barret Merah pasalnya ada sejumlah syarat yang sangat berat yang harus dipenuhi oleh para calon prajurit, ini buat kalian yang bercita-cita, jadi Kopassus jadi anggota Barret Merah ini wajib kalian memenuhi kualifikasi ini, karena tidak perlu diragukan lagi, Kopassus ini memang harus memiliki kemampuan fisik yang lebih unggul dari prajurit biasa di atas rata-rata prajurit TNI lainnya dan tidak sembarangan tentara bisa bergabung dengan kot Barret Merah pasalnya untuk menjadi prajurit Kopassus bukanlah hal yang mudah selain kuat, anda juga harus cerdas yang IPK-nya satu seperempat nih agak-agak sulit sih, bos untuk mendapatkan Barret Merah dan Brevet Kopassus nyaris melewati kemampuan batas manusia tahap pertama ini pemusatan pelatihan dibatih jajar apalagi say ini tahap pertamanya aja udah digodok-godok nih admin ngantar map-nya aja udah langsung nangis-nangis tuh disana ya ngikutin tahap pertama iya salah di tahap pertama ini di sini di calon prajurit komando ini dilatih keterampilan dasar seperti penembak teknik dan taktik tempur operasi raid kebutan cepat serangan unit komando navigasi darat dan berbagai keterampilan lainnya sedangkan tahap kedua ini dilaksanakan di hutan gunung buat kalian anak-anak gunung nih bisa jadi kalian daftar Kopassus nantinya kan biar kalian tahu kerasnya survival di hutan di tahap hutan gunung ini para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu menjejakan anti penjejakan survival di tengah hutan dan dalam pelatihan survival calon prajurit komando harus bisa bertahan dengan makan apa adanya yang tersedia kalau ada monyet yang monyet yang dihajar kalau ada ular ya ular yang dihajar kalau gak ada apa-apa ya makan daun-daun yang dimakan monyet atau buah-buahan yang tersedia di hutan pokoknya kalian harus bisa bertahan hidup di hutan asal hutan yang gak berubah jadi hutan salit ya bos makasikan duit dong pedas mau perang gerilya eh hutannya jadi hutang sawit bisa aja dah serius 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 asma tahapan latihan gunung diakhiri dengan long march dari situ lembang masyarakat dengan membawa amunisi membawa ini benar-benar kita ngambil sedih guys semangat asyap 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 serat bagi orang awam dan bagi para pengamat militer abal-abal udah selesai belum bos selanjutnya calon prajurit komando ini berinfiltrasi melalui rawa-rawa laut di tahapan ini materi latihan meliputi navigasi laut survival laut pelolosan renang ponco dan pendaratan menggunakan perahu karet para calon prajurit komando ini harus mampu berenang melintasi selam dari cilacar kebawah kambangan wow ini sesuatu yang sangat-sangat fantastis mas kalau ente kagak ada persiapan bisa-bisa di nusa kambangan ente udah ditanya memalaikan siapa siapa dan tahap terakhir adalah tahap helwig alias minggu neraka di nusa kambangan mereka akan disimulasikan untuk menghindari rintangan dan tembakan musuh yang mengejar ada pula para pelatih yang menjadi musuh yang bertugas untuk menangkap para peserta nah jika tertangkap pastilah peserta bakal sangat-sangat ya salam gak perlu lah admin jelasinnya kan yang lolos bisa enak tentu tidak dihajar juga para pelatih yang berperan sebagai musuh ini akan menyiksa para jurid untuk mendapatkan informasi dalam kondisi seperti ini si pra jurid harus mampu mengatasi penderitaan tidak membocorkan informasi yang dimilikinya selama 3 hari siswa menjalani latihan di camp tawanan dan dalam camp tawanan ini semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia berat bukan seleksi fisik dan mental kopasus ini yang bermental kuat dan fisiknya bukan lagi silahkan kalian daftar yang jadi terajutkan yang fisiknya gak kuat adalah mending ngerakit PC aja kalian ya salam beberapa operasi yang dilakukan oleh kopasus diantaranya adalah operasi penumpasan DITII operasi militer PRRI alias Permesta operasi Trikora operasi Dewikora penumpasan G30 SPKI PP Radian Barat operasi Seroja di Timur Timur operasi pembebasan Sandra di Bandara Don Wang Thailand alias operasi Woyla operasi GPK di Aceh operasi pembebasan Sandra di Mapenduma operasi pembebasan perompat Somalia dan berbagai operasi militer lainnya ini yang cukup ramai pasukan khusus pasukan elit operasi operasi ada juga yang bilang operasi tamburan operation topik-topik pasukan elit dan pasukan khusus Indonesia ini sangat menarik untuk kita simak ke depannya karena para prajurit ini benar-benar patent kalau soal fisik dan kemampuan menembak dan mental admin tidak akan meragukan kemampuan pasukan elit atau pasukan khusus Indonesia namun kalau soal teknologi ya kita harus lebih banyak belajar lagi kepada Londo-Londo atau kepada eh Turki mungkin ya kan biar afdol ya bagaimana menurut kalian adakah yang bercita-cita untuk menjadi pasukan khusus baret merah ini oh mungkin dibesikan kan ya guys karena air tuh aduh rasanya sejuk banget semangat karena kalian harus melewati tahapan-tahapan yang cukup membuat bulu jem mari kita sebagai orang awam merinding tugasin ke Papua tugasin ke Aceh bos udah bos sudah ditugasin hanya gak dipublikasikan ke inilah udah siap-siap kan rahasia negara juga harus pantang dia air matas tetes jatuh silahkan mau seperti saya dikit-dikit mewah tapi tetap pastikan baku hantar kalian di warung pecelele di Nusa kembangkan guys gimana menurut kalian luar biasa ya guys aksi mereka ini apalagi semboyannya itu aduh cihuy banget wadidaw dan mereka itu udah siap banget gitu loh guys udah bener-bener kayak mau ditempatkan di Papua di Aceh dimana aja gitu udah siap gitu dan gak ada kayak gak mau kan gak mau kan kayak gue lagi ngomong sama pelanggan jadi mereka itu pantang banget guys ya yang namanya meneteskan air mata apalagi ya mereka itu udah pokoknya udah siap banget mau ditak letakkan dimana aja diletakkan diletakin dimana aja itu udah siap banget guys mereka oh my god wow luar biasa banget guys ya oke guys bagaimana menurut kalian kalau kalian suka like and share gak suka udah skip aja videonya guys ya dan ditunggu untuk video-video aku selanjutnya dan buat kalian yang ingin request jangan lupa guys cantumin guys untuk sumber videonya guys ya terima kasih guys dan sampai jumpa